halo halo teman-teman selamat pagi berjumpa kembali di channel Ian Iwan nah teman-teman pada pagi ini saya akan mengatakan informasi mengenai cara klaim token Lion ya token Lion dari aplikasi Atene yang kita bawa ke akun P2P Nah untuk kali ini saya informasikan kenapa baru kali ini membuat informasi tentang video ini karena kemarin saya ada kesembukan dan kali kali ini kita akan bahasnya Nah untuk ati sendiri itu P2P nya itu kalau nggak salah itu perlu upgrade Diamond ya habis ke paket Diamond tetapi saya saat ini belum untuk melakukan withdraw atau setelahnya memindahkan akun ATH tetapi saya memindahkan akun Lion karena disini sepertinya akun Lion tersebut kita harus pindahkan ya kita harus pindahkan ke dalam akun P2P nah disini kemarin teman-teman kan sepertinya sudah mendaftar di awalnya untuk melakukan yang namanya klaim Lion nah mungkin dari teman-teman itu belum melakukan klaim itu di refund ya dari fan saldo Lion kalian yang kalian register untuk withdraw pertama itu disini punya adosan refund seperti ini Nah kalau kita coba terjemahkan Hai kudas Lion solusi bagi penambang yang gagal mengklaim Lion ke dompet web 3 mereka transfer semua Lion yang tidak diklaim ke hot wallet program P2P nah jadi disini sudah ada saya petunjuk untuk mentransfernya dari Atena Network ke P2P akun refund saldo di aplikasi Atena Network bagi yang gagal klaim Nah saya sudah mendapatkan refund tersebut setelah Lion dikembangkan ke aplikasi Anda dapat mentransfernya ke P2P untuk menjual atau menarik ke dompet web 3 Anda dari bursa P2P namanya setelah tahan jangan mencoba melakukan klaim selama periode ini karena akan menggunakan biaya ban bakar dan anda tidak akan menemukan Lion di dompet web 3 Anda silahkan beresal satu anda di aplikasi Atena Network proses penulian dana saldo di aplikasi mungkin akan waktu berapa hari kami meragai kesebaran Anda Oke jadi kita langsung saja gaskan bagaimana caranya untuk melakukan yang namanya perpindahan atau melakukan transfer dari akun Atena Network ke P2P Oke disini kalian langsung saja ya lihat nah disini saya akan sudah buka dari akun Atena ya dan sudah saya lakukan sebelumnya yang mana di sini nomornya akan ada sebelumnya kan ada saya melakukan submit claim ya saya akan melakukan awalnya register di tanggal 10 Mei 24 dan akhirnya setelah saya cek-cek ternyata biaya gasp lebih besar akhirnya saya tidak mengklaim dari token Lion Nah setelah itu dananya dikembalikan hanya 15 Juni jadi di sekitar satu bulan dari sebelum Mei kembalikan 15 Juni ampun lain refund 1397 ini dikembalikan punya yang awalnya kan itu kita disuruh daftar kami tamas ke misalnya ke mana pokoknya ke Wallet Web3 akhirnya saya lakukan registrasi dan saya tidak mengklaim dan Lion diri van Oke dan saldo kembali ya saldo kembali dan disini sebelumnya saya juga punya saldo 4,7 juta dari hasil gem yang ditukarkan setiap bulannya ya kalau nggak salah tersebut dan akhirnya totalnya sekian 18 akhirnya saya kembali ke aplikasi Atena dan ada network dan disini saya lakukan send ya seperti yang diinformasikan di Twitternya tadi kita lakukan send untuk Lion ini ya Nah kita lakukan send nah ini namanya ya awalnya tiga 1397 ini dikembalikan ke sini menjadi sini sekian ya sebelumnya kan 4 nah 18 sekian dan akhirnya eh ini man nih saya cek di airdropnya dulu teman-teman sebelum saya lakukan transfer ke P2P akhirnya saya lakukan send send telah klik send klik disini deposit warna P2P nah mungkin teman-teman ada yang belum memiliki akun P2P kalian baiknya buat akun P2P punya akun P2P samakan saja dengan email yang ada di adenanya kalian oke nah disini teman-teman tinggal masukkan saja akun P2P kalian itu disini nah sini pilih lainnya setelah kalian deposit ke P2P nah nanti disini kalian kalian bisa pilih Lion Oke untuk area ini belum bisa karena itu harus menghadapkan yang namanya diamant paket Oke kalian klik Lion dan selalu klik maksimalkan Oke contoh misalnya sini Lion ini maksimalkan Oke kalau kalian belum pilih di Lion misalnya di gem ini akan ditunjukkan belan gem kalau kalian pilih RTA akan ditunjukkan belan RTH seperti diman dan sini kalau pilih Lion ada ditunjukkan untuk pilih Lion dan setelah itu disini nanti teman-teman langsung saja klik Max disini ada V nya ya 546079,33 Lion klik send klik mark klik send Oke setelah itu misalnya sebelum itu nanti akan ditunjukkan untuk meminta OTP verification klik dulu send OTP nanti akan ada teman-teman ya di sini saya klik Max ini V nya sekian memang saat ini harganya receh ya mungkin nanti kita harus melakukan hot dulu di kita klik send OTP sini muncul ada tulisan seperti OTP has been sent to your regression email please enter the code from the email to proceed jadi kalian tinggal tunggu email dari ini Atena ada seperti ini kalian masukkan OTP nya ikan 051963 Oke setelah itu disini terulis terulis 051963 klik send ini kalau sudah disini maksimalkan emailnya yang ada di P2P account disini OTP nya klik send Oke disini langsung saja terlihat 1802 Lion dan V nya sekian Nah klik send ini yang akan diterima yang sudah dipotong dari V yang dibawahnya ini sekitar 546 079 Nah setiap anu setiap yang dikalim itu akan memiliki V yang berbeda-beda ya Oke disini klik send setelah klik send ada tulisan disini token sukses pilih Oke setelah klik token sukses pilih disini terlihat balance sudah kosong Oke setelah kosong dan setelah itu disini terlihat ada sukses pilih proses deposit credit to your account ke akun P2P namanya nah disini klik misalnya sudah terlihat amonnya sekian ya dan setelah itu kalian bisa buka akun P2P Nah setelah aku buka akun P2P nanti kalian tinggal masukkan kode masuk juga ke OTP kalian masukkan misalnya selain seperti ini 937958 nah ini dimana ya saya masukkan dan klik submit dan akhirnya saya masuk ke akun P2P seperti ini nah seperti ini saya cek saya klik plus dan akhirnya sudah masuk lainnya di akun P2P network Lion 1520264 sama namanya sama dengan yang tadi dan hasilnya 1,37 dolar ya 18 juta lajan tersebut karena memang harganya saat ini memang receh banget ya Nah itu adalah token Mimi tapi kita tunggu hold hold saja karena ini akan langsung listing nanti di Maxi dan sebagainya itu akan terus kencar ya apalagi kemarin sudah kita melakukan yang namanya bayangin let's kemungkinan nanti akan listing di bayangin kita tinggal dulu saja mungkin nanti kil 0 to 0 atau ya mungkin 30 30 saja haruslah 300 delar lainnya 100 atau 1000 mungkin nanti kita tinggal hold saja dulu kalau nanti kalian ingin lakukan penarikan kalian bisa lakukan penarikan atau klik withdraw disini nanti kalian bisa create at withdraw entah ke mana kalian ke ekstrim mana kalian ha dulu kalau nantinya atau kalian bisa langsung melakukan P2P disini di dalam akun P2P network ini teman-teman ya Nah kalau teman-teman belum membuat akun P2P kalian bisa buat punya kalian bisa buat bisa buka dulu dari at-end network seperti ini kalian buka at-end networknya kalian langsung saja menuju tab dari akun P2P disini nah sini kan ada P2P kalian langsung klik disini kalian bisa nanti menuju ke websitenya websitenya untuk membuat akun P2P klik register dan selanjutnya kalian tinggal membuat akunnya saja Nah karena saya sudah membuat jadi saya tinggal login saja ya seperti itu Nah kalau saya akan tinggal login karena sudah langsung terkoneksi dengan akun P2P Oke teman-teman mungkin sejak kesempatan pada kali ini jangan lupa untuk kalian subscribe like comment dan share karena banyak sekali yang minta request and bank tolong tutorial kan bagaimana caranya untuk melakukan perpindahan dari akun ada network ke P2P nah semoga video ini bermanfaat salam cuan dan tetap semangat bagi teman-teman yang belum ikutan at-end channel silahkan dengan kartisan saja ya agar potensi cuannya banyak-banyak sampai jumpa apply Bye-bye.